PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kali ini operasi kapel pengawas perikanan di Laut Sulawesi berhasil menangkap dua lagi kapal pelaku ilegal fishing. Selebesmagazine.com kami menginfirmasi penangkapan satu kapel pursesen dan pumbot pada Senin, tanggal 24 Mei 2021, terang PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam November dalam rilis resmi KKP, Jumat-Tanggal 28 Mei 2021. Antam mengungkapkan bahwa operasi kapal pengawas Hiu 15 yang dinahodai oleh Kapten Priyo Kurniawan melakukan penangkapan terhadap dua kapal yaitu FB. GENI VIVE-85GT yang mengoperasikan alat tangkap pukat cincin, pursesen, dan Fabecea. G2-9GT yang mengoperasikan alat tangkap tunah handline. Selain kapal dan barang bukti lainnya, ada total 27 awak kapal berkeluarga negaraan Filipina yang kami amankan, ungkap Antam. Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa kapal dan seluruh awak telah berada di pangkalan PSDKP Bitung untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono yang biasa disapaipun. Memimpin langsung pelaksanaan operasi tersebut dan menyampaikan bahwa penangkapan ini adalah pertama kali terhadap kapal ilegal fishing asal Filipina pada tahun 2021. Ipung juga menjelaskan sudah cukup lama tidak ada kapal pursesen yang masuk ke wilayah perairan laut Sulawesi, apalagi FB. GENI VIVE berukuran cukup besar yaitu 85GT. Oleh sebab itu, Ipung menginstruksikan jajarannya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan operasi di wilayah-wilayah rawan pencurian ikan. Kami sudah instruksikan agar kewaspadaan ditingkatkan. Dan tetap siaga jaga kedaulatan pengelolaan perikanan di WPPNRI, tugas Ipung. Penangkapan dua kapal ikan asing ilegal asal Filipina tersebut menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh DITJEN PSDKP KKP. Sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 94 kapal yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 24 kapal ikan asing yang mencuri ikan. 6 kapal berbendera Malaysia, 2 kapal berbendera Filipina dan 16 kapal berbendera Vietnam. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak, destruktif fishing, seperti beng ikan, setrum maupun racun. Sumber berita, KUMAS DITJEN PSDKP, Editor, Mustafa Kamal. Ini di dalam ya? Ini di dalam ya? Ini di dalam ya, di dalam Indonesia. Ini posisimu ya? Benar? Salah ya? Dalam ya? Kamu salah ya? Kita bawa ke pangkalan saya. Oke. siap terima kasih teman-teman semua teman-teman wartawan yang saya hormati kejadian ini hari Senin tanggal 24 Mei masih di perairan kita jadi kita menggunakan kapal pengawas IU-15 kita lakukan gelar operasi di laut Sulawesi Utara ini dan di hari Senin tersebut ada terdeteksi kapal Filipina ini mereka melakukan penangkapan di wilayah kita ternyata kapal ini sudah sering jadi setelah kami lakukan pemeriksaan di logbooknya mereka dalam tahun ini saya sudah 6 kali trip luar masuk itu kami konfirmasi ke fishing masternya mereka mengatakan bahwa 1 kali trip itu bisa 2-3 kali dia ngambil terus kemudian karena kapal ini tidak ada palkah jadi tidak ada ikan tapi kapal pengangkutnya pengangkutnya lebih besar lagi dia yang menghampiri ke dalam perairan kita untuk mengambil ikan tersebut kemudian nunggu lagi di atas berbatasan operasi kali ini kami gabungkan dengan air surveillance pesawat udara kami kita juga ada operasi udara kebetulan ada kaptennya disini ketika terdeteksi awal kemudian kapal tersebut pesawat udara menginformasikan ke kami ke busdal kami bisa langsung beri tangkan intercept melalui U-15 U-15 yang memang posisinya itu ada di tahunan artinya pergerakan kita juga lebih singkat lagi nah tidak hanya itu ternyata setelah kita melakukan pengangkutan deteksian tersebut kapal ini kita kejar lari lari sampai dia di atas sedikit perbatasan tetap kami tangkap karena jelas deteksi awal dia ada di wilayah kita dan melakukan pencurian ikan kami nyakini itu karena ada data logbook yang ada di kapal tersebut dan itu dinyatakan benar oleh fishing masternya fishing master menyatakan kami memang ngambil itu bahkan di bulan Desember pun mereka juga melakukan kalau yang ada di kapal besar ini ada 18 sementara yang ada di kapal pambutnya itu ada sepuluh ekor kantuna dengan mereka itu sebagai barang bukti bahwa mereka memang ngambil di wilayah kita saya nyatakan kedolatan kita harus kita jaga NKRI harga mati apapun yang terjadi kami selaku pengawas di lapangan Kementerian Hukum 8 siap menjalankan operasi ini Hello guys jangan lupa like, comment, and subscribe Celebih, Mampasin, Oke! Daaah!